Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamer School dan di video kali ini gue bakal lanjutin lagi untuk pembahasan dari gameplay Parallel Realm nah untuk kali ini gue bakal bahas mengenai update-an nanti guys ya jam 3 sore sampai jam 5 sore mengenai apa? yaitu merge server ataupun penggabungan server guys ya kemarin kan gue udah pernah bahas untuk mengenai maintenance buat gabungan server yang mungkin kalau menurut gue ini server sesepu ya dan ini buat kalian yang mungkin masuk di server-server baru ataupun kalian masuk di server yang paling mudah yaitu di sekitaran server 32, server 40, server 50 sampai server mungkin 60 atau nggak 70-an ya kita bakal coba grebek seperti apa dan siapa aja yang bakalan digabungin untuk server-servernya coy dan mungkin ini bakalan jadi rame banget coy oke untuk pembahasan kali ini gue gak bakal bahas terlalu lama jadi lebih ke intinya aja let's go kita bakal coba cek di discord dulu nah untuk mengenai informasinya kalian tinggal cek aja di discord gameplaynya buat kalian yang mungkin udah gabung kalian bakalan tau informasinya dan buat kalian yang belum gabung jangan lupa gabung di discord gameplaynya atau nggak kalian masuk di FB fanspacknya itu juga ada dan disini kalau menurut gue kalian lebih gampang ya buat kalian yang ingin terjemahkan barangkali dari kalian ada yang mungkin gak terlalu jago banget bahasa inggris coy soalnya disini bisa kalian terjemahkan seperti ini nah ada keterangannya dibawah kita bakal coba cek seperti ini guys ya tuh ada keterangannya lagi cuman udah pernah gue bahas jadi ya gue bakal bahasnya untuk servernya itu siapa aja yang bakalan digabungin ya nah nanti bakalan di merge itu tanggal 12 hari ini bulan 10 guys ya jam 3 sampai jam 5 sore waktunya itu JMT 8 gue kurang tau kalau JMT 8 itu mungkin waktunya dari Singapura ya biasanya coy jadi kalau misalnya disini itu jam 3 bisa jam 2 kalau disini selesainya jam 5 bisa sampai jam 4 ya bisa jadi seperti itu nah ini buat grup 11 sampai grup berapa? banyak banget coy 56 what the heck? banyak sekali disini ada server 18 23 ini buat yang grup 11 grup 12 ada server 20 dan 25 grup 13 ada server 22 dan 26 grup 14 ada server 24, 28 dan juga 47 dan untuk grup yang 15 disini ada server 27 dan juga 33 untuk grup 16 ada server 29 dan juga server 35 dan server gue masuknya di grup 18 bersama dengan server 34 dan juga server 46 kalau misalnya gue bahas semuanya kayaknya lebih detail banget ya tapi lebih enaknya kalian tinggal coba cek aja di discord atau enggak kalian cek aja di fbfanspecknya yang bakalan digabungin itu siapa aja dan kebetulan di server gue itu yang digabung ada 3 server wah, wah, wah kalau ada 3 server tandanya di 1 server ini ada yang paling sepi banget tapi jujur aja guys ya di server gue itu sepi banget jadi yang aktif itu hanya 1 guild dan gue aja gak masuk di guild tersebut jadi gue masih aktif ya dengan guild Indo Army gue walaupun yang aktif cuman gue doang dan sebenernya gue pengen coba pindah ke guild rekan-rekan yang ada di server 32 ya pengennya seperti itu ya pengennya gue gabung aja soalnya ya tidak terlalu gimana banget ya kalau menurut gue ya kalau misalnya yang aktif hanya 10 biji atau enggak 15 biji itu kalau menurut gue kecil banget sumpah sih di server gue itu kecil banget gak ada sampai 20 biji ya untuk playernya yang aktif kalau menurut gue makanya disini yang digabung itu 3 server nah buat kalian yang mungkin digabung 3 server berarti di 2 server ini pasti ada yang sepi itu aja guys ya inget ya server yang paling sepi bakalan jadi server yang paling terinti banget jadi bakalan jadi server utama lah ibalannya coy tapi ya kalian liatnya dulu yang paling sepi banget ya barangkali nanti server gue itu yang paling sepi banget jadi server utamanya tetap 32 ya jadi gue gak perlu gimana-gimana banget ya tapi kalau misalnya kalian udah di marja servernya tetap sama 32 ya gak bakalan dirubah cuman kayak digabung doang kayak gitu doang coy oke terus juga ketika gue coba scroll ke bawah ternyata untuk penggabungannya sampai 119 untuk servernya ke 122 wow wow ini banyak sekali gue belum tau server yang paling muda itu berapa sih guys kalian masuk di server berapa guys ada yang masuk di server 150 kah kalau misalnya ada jangan lupa komen ya oke itu aja guys ya untuk pembahasan kali ini gue gak bakal bahas terlalu lama ya jadi untuk penggabungan servernya cuman sampai segitu aja ininya kalian tinggal cek aja lah ibaratnya guys ya gue gak perlu bahas panjang kali lebar sama dengan luas itu terlalu lama banget ya kalau misalnya kalian pengen liat-liat kalian tinggal liat aja oke untuk masalah koderium belum ada informasi lebih lanjut nanti kalau ada gue bakal coba share ke kalian tenang aja oke see you next time sampai jumpa bye-bye yeay bye-bye bye-bye selamat menikmati